Ya, sementara itu SMA Satu Sekayam gelar pesantren kilat dan penguatan agama selama Ramadan. Selain meningkatkan pemahaman agama juga memupuk tali siraturahmi antarsiswa. Ramadan 1444 Hijriah, SMA Satu Sekayam memperdalam ilmu agama siswanya dengan menggelar pesantren kilat. Sebanyak 64 siswa mengikuti kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman ilmu agama dan hapalan Al-Quran. Pembinaan Rohis SMA Satu Sekayam, Yaakob bergatakan, kegiatan pesantren kilat ini digelar mendapat dukungan orang tua siswa. Melalui kegiatan pesantren kilat bisa menghindari siswa dari kegiatan yang tidak bermanfaat, serta meningkatkan ketakwaan dan ahlak peserta. Kegiatan pesantren kilat Ramadan merupakan agenda tetap SMA Satu Sekayam, namun dua tahun terakhir terhenti dampak pandemi COVID-19. Meribatkan seluruh siswa dan seluruh guru yang muslim. Adapun tujuan kita melaksanakan ini dalam rangka untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, kepada siswa muslim, yang jumlahnya kurang lebih hampir 400. Namun dalam kondisi seperti ini, kayaknya kita tidak bisa memenuhi target itu. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini siswa bisa tertanam jiwanya dengan jiwa agamanya, karena kita isi dengan kegiatan tadarusan, kegiatan hafalan Quran, kegiatan game diantaranya game yang sifatnya muslim. Pembina Rohis SMA Satu Sekayam Yaakob menyampaikan kegiatan pesantren kilat merupakan momentum yang tepat untuk mendumbuhkan karakter, memperkokoh nilai akidah, serta terampil dalam beribadah. Manfaatnya melaksanakan pesantren kilat di SMA itu bisa meningkatkan pemahaman agama Islam dan menambahkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bisa memperdalamkan pemahaman kita tentang agama, di mana di bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyakan, mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya seperti membaca ayat suci Al-Quran, tadarusan, dan mendengarkan kajian. Siswa SMA Satu Sekayam, Nazihat Zahra, mengakui banyak mendapatkan ilmu keagamaan saat mengikuti pesantren kilat Ramadan. Selain itu, bisa berbuka bersama dan menjalin silaturahmi antar siswa.